Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Setia Rama Putri NPM 205 1030156 Dari kelas akutansi B3 Disini saya akan Memenuhi ujian akhir semester Dengan mata kuliah Fiki Momala Yang diampu oleh Ibu Diamu Benatul Hashimi Yaitu dengan mereview jurnal Jurnal yang akan saya review Berjudul Hak Milik yang di input Dari jurnal Ahmad Syafi'i Sulaiman Jam Jirolzi 1 tahun 2021 Konsep Hak Milik dalam Islam Atau Perspektif Makasid Al-Syariah Dalam Bahasa Indonesia Abstrak Masalah kepemilikan diatur secara luas Dalam perjuangan Momala Khususnya dalam bidang harta atau almal Dan milk atau almil Mengenai kepemilikan Diatur agar tidak ada pelanggaran hak milik Seseorang oleh pihak lain Karena manusia memiliki kecenderungan Materi listis Islam mengakui adanya hak milik pribadi Maupun hak milik umum Beberapa pandangan umum Islam dalam kaitannya dengan hak milik ini Yang pertama Islam membuka ruang yang luas Bagi setiap orang untuk memperoleh hak milik Dengan cara yang diperbolehkan oleh syara Kedua Islam telah menetapkan Ajaran tentang perlunya Membangun jaring pengaman Sosial Untuk membantu masyarakat yang lemah Menjadi berdaya Ketiga Islam melalang praktik Monopoli kepemilikan harta benda Kepada segelintir orang Atau kelompok tertentu Dan yang keempat Tidak mengajarkan kestaraan materi Kepada semua orang Karena prinsip Islam adalah Pengakuan akan adanya Pluralistas manusia Baik dari segi ahlak Kemampuan Maupun kebutuhan Kelima Islam menganjurkan perlunya Membangun hubungan yang harmonis Antara kepentingan individu Dan kepentingan sosial Islam Dan yang terakhir Keenam Islam menggariskan bahwa Pengelolaan aset Harus didasarkan pada Kerangka Etika spiritual Berdasarkan prinsip-prinsip Imam Dan takwa kepada Allah Pendahuluan Sebagai realisasi Dari konsep Universitas Islam Masalah kepemilikan Diatur secara luas Dalam fikmul malah Khususnya Bidang Harta benda Atau almal Dan milik Atau almir Dua perihal kepemilikan Diatur agar tidak Terjadi Pelanggaran hak milik Seseorang oleh pihak lain Sebab manusia memiliki Kecenderungan materialistis Pembahasan A. Konsepsi dan kedudukan hak milik 1. Pengertian hak milik Kehadiran hukum Dalam kehidupan bermasyarakat Dimaksudkan Untuk mengintegrasi Dan mengordinasikan Kepentingan-kepentingan Anggota masyarakat Yang kerap kali Berbenturan antara Satu dengan yang lainnya 2. Hak sebagai konsep kepemilikan Pemaknaan hak Sebagai konsep kepemilikan Pada dasarnya Menjadi permasalahan Yang diperdebatkan Di kalangan para ahli Dalam Islam Pemaknaan hak Sebagai konsep Kepemilikan Menemukan rujukan Dari sumber tekstual Yang kuat Dengan mendasarkan Pada pelacakan Kata hak Baik dalam Teks Al-Quran Maupun Al-Hadis B Hak milik dalam Tilikan Maslahah Dan makasit syariah Dalam sejarah umat manusia Masalah hukum Hak milik Menjadi diskursus Yang menarik Terutama dalam konsep Perkembangan Perekonomian Kontemporer Secara garis besar Perdebatan yang terjadi Seputar Property Law Pada umumnya Menunjukkan pada Tiga mazhab Hukum ekonomi besar Yaitu Sistem ekonomi kapitalis Mazhab sosialis Dan Mazhab ekonomi islam